melanjutkan mengenai memberikan pengalaman dalam circular business model. Pada saat ini dalam pengamatan saya, salah satu langganan kita yang memang berkecimpung dalam bidang ethanol itu sebenarnya dari TTS. Nah, mereka selalu memperhatikan mengenai apa namanya, byproduct atau namanya limba. Jadi, limba ini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Prof. Ronnie, oleh karena TTS adalah dari gula, sugar cane, mereka, waste-nya itu bisa menjadi pupuk. Jadi, mereka ada investment additional machine untuk memproduksi pupuk pada saat ini sekarang. Nah, pupuk ini sebenarnya dipakai oleh beberapa petani untuk menghasilkan baik dengan produksi mereka. Jadi, setelah itu mereka juga membangun satu namanya chimney untuk membakar apapun yang hasilnya. Jadi, semua tetes ini ada beberapa output produk yang namanya seperti es batu yang dipakai untuk preserving the product, juga sebagai fertilizer, juga sebagai industrial use. Jadi, semuanya itu yang organik ini dipakai semaksimal mungkin. Dan mereka memperhatikan bagaimana mengatasi waste supaya lingkungan tidak ada efek begitu. So, itu salah satu contoh yang konkret yang saya lihat. Nah, di tempat lain seperti memproduksi beberapa peralatan-peralatan untuk apa namanya, kitchen. Biasanya mereka juga memproses semua material yang mungkin tidak sesuai dengan quality. Mereka proses lagi masuk dalam kelen untuk diproses menjadi lembek dan juga dipakai sebagai bahan baku untuk prosesnya. So, jadi, tapik mengenai circular business model ini benar-benar pertama-tama untuk menjaga lingkungan. Kedua, juga menjadi salah satu sumber income pendapatan daripada perusahaan. Jangan hanya dibuang, tapi menjadi salah satu kesempatan untuk mendapat other income dalam processing mengenai limba-limba ini. Itu yang saya bisa share, Pak Hendrik, sebagai salah satu contoh yang konkret mengenai circular business model yang saya lihat dari beberapa langgan saya. Terima kasih, Pak Hendrik.